Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini kita akan belajar Cara untuk mengubah data yang ada pada database Menggunakan Framework Code Igniter Oke, langsung saja kita buka project kita yang kemarin Yang telah kita buat, yaitu aplikasi perpustakaan Nah, ini kemarin kita sudah melakukan tambah data yang kemarin Nah, sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan edit data Jadi, tombol edit data yang kita buat kemarin Ini kita akan fungsikan ya untuk kali ini Oke, langsung saja Caranya langsung kita buka saja untuk facecode-nya Oke, kita modifikasi untuk coding yang kemarin dulu Konsepnya hampir sama dengan tambah data Sehingga nanti kita bisa langsung saja Untuk form tambah datanya disini Kemarin kan modalnya add data Ini bisa kita copy saja Sini, kemudian Kita bisa masukkan saja Kita taruh di bawahnya Script edit datanya Nah, bisa kita paste saja disini Kemudian kita rapikan dulu Supaya mudah nanti Nah, seperti ini Selanjutnya Untuk nama ID-nya Untuk popatnya Disini kan add data Nah, ini kita bisa ubah saja disini add data Kita ubah menjadi edit data Kita sesuaikan dengan fungsinya Yaitu Untuk pengubah sebuah data Kemudian Agar nanti tidak sama Antara data yang lain Dengan yang Satunya Kita tambahkan saja disini Echo data Sama dengan ID buku Jadi setiap ID nanti akan berbeda-beda Sesuai dengan yang ada di database-nya Kemudian disini untuk Fungsi tombol Popup-nya Kita taruh juga Di tombol edit Seperti ini Kemudian untuk namanya Ini Kita samakan juga yang di bawahnya Ini bisa kita copy saja Kemudian kita paste disini Nah Kalau sudah Selanjutnya kita ubah saja disini Untuk title-nya kita ubah saja Menjadi ubah data Kemudian Supaya tidak Terlalu besar ya Kita ubah menjadi H5 Kemudian Untuk base URL-nya Disini kita ubah juga Menjadi edit data Jadi nanti di modal purpose Nanti kita tambahkan fungsi namanya Edit Edit data Kemudian untuk Textbox-nya disini Kita tambahkan Satu tag Value Sama dengan PHP Echo Kemudian data Disini adalah Judul Kita sesuaikan dengan fungsinya Yaitu Ada di textbox Judul Kemudian di bawahnya juga Kita isi juga value Sama dengan Echo Disini adalah Data Pengarang Sudah Agak lebih cepat Karena sama Ini bisa kita copy saja Kemudian Kita taruh juga di bawahnya Dan ini kita Sesuaikan saja Tahun Kemudian di bawahnya juga Kita Paste juga Pengarang Kita ubah menjadi Penerbit Oke yang terakhir Disini juga Kita tambahkan Disini kita ganti Dengan Stock ya Sudah Kalau sudah Langkah yang terakhir Nanti Kita rubah juga Kita tambahkan Satu textbox ya Disini Kita tambahkan Satu textbox Untuk Menyimpan Data ID buku Kita tambahkan Textbox input Sudah Sudah Ditambahkan Disini Tipe Sama dengan Tipenya kita Hidden Untuk ID Bukunya Seperti tak Kelihatan Kemudian Value Value Kita isi juga Sama Seperti Di bawahnya Kita ganti Ini ID Buku Kemudian Kita juga Sini Sama dengan ID Buku Lalu Kita bisa langsung Di Save Sip Sip Kita refresh Kita coba Disini Kita Kita mau Membuka Data yang Pertamanya Kita buka Data yang Ada di Basis datanya Sudah bisa Kita Tampilkan Disini Kita coba Lagi yang Bawahnya Nah Robotika Aerion Sekarang Kita fungsikan Tombol Simpannya Kita fungsikan Oke Langsung Aja Kita Modifikasi Lagi Oke Tadi Kita sudah Membuat Sebuah Tombol Fungsi Tombolnya Nah Ini Untuk Di Modal Perpustakaan Apa Kontrol Perpustakaan Berarti Nanti Kita Tambahkan Fungsi Namanya Edit Edit Data Karena Fungsinya Sama Dengan Add Data Ini Bisa Kita Copy Aja Kemudian Kita Pasti Bawahnya Kita Edit Jadi Edit Data Kemudian Untuk Add Data Kita Ubah Juga Menjadi Edit Data Sehingga Langkah Berikutnya Untuk Di Modal Purpus Ini Nanti Kita Tambahkan Fungsi Yang Namanya Adalah Edit Edit Data Oke Kita Masuk Klm Dokumen Model Rute Kan Ya Ini Kita Copy Aja Kita Pasti Bawahnya Kemudian Add Kita Ganti Dengan Edit Kemudian Yang Selanjutnya Untuk Query Builder Karena Untuk Mengedit Data Ini Kita Hapus Aja Kemudian Kita Tambahkan Fungsi Where This DB Kemudian Where Data Apa Yang Mau Kita Kita Rubah Id Buku Karena Pemerit Di Tabel Buku Adalah Id Buku Dan Untuk Form Nya Tadi Adalah Data Kemudian Kita Isi Dengan Id Buku Oke Dari Sini Kita Enter Kemudian Kita Masuk Query Builder Untuk Update Data List DB Kemudian Yaitu Update Kemudian Kita Isikan Nama Tabel Yaitu Buku Dan Data Yang Mau Di Update Yaitu Variable Data Oke Jangan Lupa Titik Komah Langsung Kita Save Kita Refresh Lagi Nah Sudah Maka Tombol Edit Ini Akan Berfungsi Begitu Juga Tombol Simpannya Coba Kita Rubah Untuk Data Yang Keempat Nah Disini Algoritma Pemrograman Kita Coba Kita Edit Menggunakan Algoritma Pemrograman 2 Kemudian Untuk Tahun Kita Rubah Menjadi 2022 Dan Kita Coba Stop Kita Rubah Menjadi 50 Lalu Kita Klik Tombol Simpan Nah Maka Datanya Akan Berubah Yang Tombol Yang Data Nomor Nomor 4 Ini Agaritma Pemrograman 2 Kemudian Tahun 2022 Dan Stok Menjadi 550 Oke Kita Rubah Kita Coba Lagi Katakan Buku Robo 3 Ini Kita Rubah Kita Klik Edit Nah Maka Datanya Akan Masuk Secara Otomatis Semua Data Di Buku Robo 3 Akan Masuk Kita Tinggal Mengedit Aja Yang Perlu Kita Ubah Contoh Disini Kita Rubah Katakan Nama Pengarang Kita Ubah Menjadi Ahmad Ario Kemudian Untuk Tahun Kita Ubah Menjadi 2022 Kemudian Untuk Penerbit Kita Tambahkan Spasi Antimedia Kemudian Stok Coba Kita Ubah Menjadi 112 Oke Kita Klik Tombol Simpan Nah Maka Data Buku Robotika Sudah Berubah Sesuai Yang Kita Inputkan Di Form Edit Yang Telah Kita Buat Cukup Mudah Cuma Seperti Itu Cara Untuk Mengedit Data Pada Database Menggunakan Framework Code Igniter Oke Minggu Depan Teman Berikutnya Kita Akan Bahas Cara Untuk Menghapus Data Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Permanfaat Sahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax